Buktinya tidak ada khusyuan di dalam sholat kita, buktinya tidak ada tambahan rokaat dalam malam-malam ini. Mana air mata taubat kepada Rabbul Alamin? Mana rintihan Rabbir Zulkni atau Rabbit Tuba Aliyah? Pertolongan datang dari Allah, maka minta Allah kepada Rabbul Alamin. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat. Pertolongan datang dari langit jamaah. Bukan dari teman atau kolega atau klien kita yang kaya raya tersebut. Pertolongan datang dari yang punya alam semesta. Maka kenapa konsentrasi kita fokus pada perusahaan kita? Apakah saya delay off atau tidak? Itu yang bikin kita rusak. Karena kita salah meminta pertolongan. Karena kita meminta pertolongan kepada pihak yang tidak bisa kasih kita pertolongan. Urus diri dia sendiri saja sibuk dan ribetnya minta ampun dalam kondisi pandemi seperti ini. Lalu kita ngemis-ngemis kepada orang-orang itu. Dan di waktu yang sama kita lupa mengemis kepada Rabbul Alamin. Walillahi mulkus samawati wal'ard. Dan milik Allah-ulah kerajaan langit dan bumi. Kemana ayat itu di dalam hati kita? Hadirin ya Allah muliakan. Hidup dan ujian tidak bisa dipisahkan. Kalau Allah tidak uji kita dengan pandemi, Allah akan uji kita dengan varian ujian yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah Apakah kalian berpikir anda akan masuk surga? Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga? Dan kalian belum mengalami ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian. Mereka digoncang. Mereka mendapatkan kesulitan, kesengsaraan. Dan mereka digoncang-goncang, zul zilu. Mereka mengalami ujian seperti mengalami gempa bumi dalam kehidupan mereka. Zul zilu. Digoncang di atas ke bawah, kanan, kiri. Digoncang-goncang oleh Allah. Sampai Rasul pada saat itu. Dan orang-orang beriman bertanya kepada diri mereka. Mata Nasrullah? Kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah merespon. Allah inna Nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Namun kita terburu-buru. Nabi Sosa mengatakan, Nabi Sosa bersabda, Tapi kalian adalah kaum yang selalu ingin terburu-buru. Ibadah gak ditingkatkan, Tapi ingin keluar dari masalah tersebut. Para ulama mengatakan, Anda ingin sukses, Tapi anda tidak melewati dan menapaki jalan kesuksesan. Perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Pertolongan datang dari Allah. Itu sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita masih percaya dengan Nabi kita. Itu sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Allah firmankan dalam surat An-Najam ayat 3 Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan diantara wahyu tersebut, Pertolongan didatangkan dan diturunkan Sesuai dengan tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan 70%, Pertolongan 70%, Tingkat kesulitan 80%, Pertolongan 80%, Tingkat kesulitan 90%, Pertolongan 90%, Tingkat kesulitan 99%, Pertolongan datang 99%. Maka ambil pelajaran bagi orang-orang yang mampu berfikir.